Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raih Malam. Pemirsa, banyak cara bisa dilakukan saat menunggu waktu berbuka puasa. Salah satunya yakni dengan bermain lodong atau ngalodong di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Baidan tradisional yang mengadopsi senjata militer seperti Meriam itu, selain untuk mempertahankan tradisi permainan zaman dulu, juga untuk mengenalkan terhadap anak-anak. Sambil menunggu waktu maghrib, anak-anak di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ramai menggelar Perang Lodong atau Meriam Bambu. Bermain lodong bukan hanya dimainkan oleh anak-anak, para orang tua pun turut mendampingi. Bahkan tidak jarang sebelum bermain lodong, para orang tua membuat lodong dari bambu pilihan agar suara lodong yang dihasilkan menggelegar. Namun tidak semua lodong bisa mengeluarkan bunyi menggelegar. Ada kalanya, lodong pun tidak mengeluarkan suara dan hanya mengeluarkan semburan api. Dan jika hal tersebut terjadi, lodong dinyatakan gagal menembak. Main lodong? Lagi main lodong. Sama siapa aja? Sama orang tua, sama teman-teman juga. Ini dalam perangkapnya sih main lodong ini? Dalam? Menuju? Menuju. Menunggu buka puasa? Ya. Ini udah sering diakui karena itu selama bulan Ramadan aja? Sering. Jadi setiap bulan puasa saya menunggu ini? Untuk membunyikan meriam bambu tersebut, lubang pemicu kemudian disulut api dan akan menghasilkan ledakan layaknya sebuah meriam. Meski bunyi ledakan cukup membisingkan telinga, namun mereka mengaku sangat senang bermain meriam bambu. Bermain meriam bambu ini dilakukan hampir setiap hari sambil menunggu waktu berbuka puasa. Seni tradisi pada saat bulan suci Ramadan. Jadi anak-anak ini setiap mau menunggu atau mau pas sahur, mereka melakukan kegiatan main lodong ini. Terutama pada saat mau berbuka puasa, mereka berbondong-bondong, memainkan dan membunyikan lodong ini. Bermain meriam bambu alias lodong, tujuannya selain ngambuburit, juga dalam rangka mempertahankan tradisi permainan zaman dahulu kepada anak-anak.